Halo sahabat pencinta sepak bola Senusantara, kembali bertemu di Youtube Dawu Channel. Kali ini kita akan bahas isu-isu terkini tentang tim Nas Indonesia dan tim-tim Liga 1 maupun Liga 2 di Indonesia. Seperti biasanya, sebelum memulai, alangkah baiknya, kawan-kawan like dan subscribe dulu video ini, agar channel Youtube ini semakin berkembang. Persib Bandung, tempatnya sudah makin serius untuk mendatangkan pemain asing dari Asia untuk mengarungi Liga 1 2021-2022. Liga 1 2021-2022 dijadwalkan akan bergulir pada bulan Juli 2021 ini. Pemain asing baru Sanker disebut akan datang menambah amunisi pelatih Robert. Soal siapa pemain asing baru Persib Bandung, manajemen sendiri masih bersikap tertutup. Namun Direktur PT Persib Bandung Bermertabat, Teddy Tahyono, memberikan petunjuk dikat timnya sudah siap mendatangkan pemain asing untuk menghadapi musim depan. Ia mengatakan manajemen klub akan langsung mengumumkan jika pemain tersebut sudah resmi bergabung. Belum, ditunggu pengumumannya saja seperti apa, kata Teddy kepada awak media pada selasa 1 Juni 2021. Teddy melanjutkan, manajemen Persib sudah menjalin komunikasi dengan calon pemain asing Asia itu. Tampaknya, pemain itu belum menekan kontrak pada Persib, sehingga manajemen enggan langsung mengungkapkan identitasnya. Kalau target, pasti sudah ada, ungkap Teddy Tahyono. Meski begitu, rumor soal sosok pemain asing Asia Persib sudah ramai diperbincangkan publik, terutama di media sosial. Sejauh ini ada 4 sosok pemain yang ramai dikabarkan menjadi calon kuat pemain asing Asia Persib. Mereka adalah duo Australia, Braddon O'Neill, Daniel Boma, Basil Jeradi, dan hingga Farhad Musabiko. Terima kasih telah menonton!